Selamat malam Kita terangkapannya terakhir live ya Bareng Cepio ya waktu itu Seru banget sih Lagi pada ngapain aja Kulomi Live di Surdapid Ya enggak lah Ya enggak lah Guys ini gini ya Aku mau bilang sesuatu ya Jadi kan kemarin aku agafi ya Kok muka aku sama leher aku yang beda warna gitu ya Kayak muka aku merah Lehernya kuning Jadi aku tadi Kayak sebenarnya Bosan gitu kan Aku di rumah jari Terus aku Kayak udah lama enggak makeup Bosan gitu Aku bosan aku jadi makeup Terus kayak Kenapa sih kayak makeup yang Buat gak apa-apa Terus aku cakep Menurut personal enggak Kayak aku bingung ya Kenapa kayak gitu ya Kayak ini apa maksud ya Kalau boleh tau Kalau boleh tau Pemaksud ini Pemaksud Udah mam bium Aku udah mam Tapi belum makan malam Tapi kayak Galaper deh Sudah Kangan kacila Cie kacila Kulumi Aku malu kemi Oh iya ngomong-ngomong Aku punya ini tau Masih ada enggak ya Aku lupa aku taro mana Guys Aku punya bandu kulumi Lupa deh aku taro mana Apakah disini Gak ada Gak tau dia aku taro mana Aku lupa Tapi aku pernah pake sekali tau Di showroom juga waktu itu Lihat deh kuku aku Udah hilang satu Tapi still cutie kan Lihat Kayak ini tuh lucu banget Kapan show lagi Minggu depan kali ya Komen dong Kok gak komen sih Gif doang Aku maunya komen Komen mau Enggak nih Gapapa Sesuka hati kalian aja Dia suruh sesi-sesi Itu S.O.V.C Sesi-sesi Stop banget Freci apa kacila Kacila lah Ini guys Hari ini Tapi Ola pulang Udah Enggak LDR lagi Alaibat ya Ngomong LDR ya Guys Ola sahabat aku tau Wah Ada disco Dari Dari Terima kasih ya Terima kasih ya Ola sahabat aku tau Kan gak boleh begitu Tapi lucu sih kacila Tapi aku sama kacila tetep sahabat Eh sama kacila sama Ola Jantung hati Iya Kangen banget Kangen banget Tapi setiap hari Kita ngobrol Setiap hari kita chatan Setiap hari kita call Gak sih Nyadar gak sih Punya aku makin tebel Lucu gak Lucu kan Lucu lah Masa gak lucu Wah ada disco lagi nih Dari siapa nih Thank you Gimana kemarin Suka gak Hagavi Sebenernya itu Kemauan aku sama Mute aja sih Seharusnya aku Tetep di Sundere Terus Mute tetep Hagavi Tapi Pas banget Pas kita udah mau pulang Dari Jepang Kita liat Jadwal kan Dikasihkan jadwal teater Terus Unitnya Pas banget Mute Hagavi Aku Sundere Jadi aku kayak Mau tukeran gak Terus Mute nya juga mau Sundere kan Jadi Yaudah deh Kita tukeran deh Jc lucu Jc lucu era Aku gak ada salah Aku gak ada salah Gapapa Ntar kita coba lain kali ya Aku hari ini kayak lagi mencoba Kenapa ya Aku harus seru lagi poni nya Tuh kok misalnya makeup buat Eh udah ngomong deh Tadi Lupa Jadi gak usah diulang lagi Tuh guys Ini makin tebel asli poni Waktu dulu gak usah tebel ini Kenapa ya Semenjak pake poni Aku jadi kayak Gak pede gitu loh Kalo jidatnya Aku gak pede Kalo kayak gini Padahal kan kayak Aku biasanya kayak gini ya Tapi entah kenapa Kayak Gak pede deh Cuma kayak Gak kebiasa lagi aja Perti cuma kasih ya Perti tuh gak disengaja Tapi ya pada ketawa Oke deh Tenang Sudah bisa menghibur Ini kenapa ya Kameranya begini ya Cici Cici Aku di zin-zin PR Oke Kenapa semua Callin Mika Stop callin Mika Call me Cici 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 Udah pernah kuroi Tenshi Belum Aku jadi di RKJ Tinggal satu yang belum pernah Aku belum pernah kuroi Tenshi Aku mana Star Christmas Udah Itu udah lama banget Bahkan Itu aku cuma sekali Bawain waktu itu Aku lupa itu pas kapan ya Tapi Pernah Kalo RKJ kan Nama itu kan Unit song pertama aku kan Tapi emang beberapa Baru Kayak Newe ARA Baru Belakangan-belakangan Gak ini juga sih Udah lumayan lama juga sih Cuma kayak Emang baru sering aja Santer RKJ Terus kalau Sundari kan Emang udah lama juga kan Terus kemarin Hagavi Jadi nanti tinggal kuroi Tenshi Tapi mungkin Masih lama kali ya Aku mau Bagusin di Hagavi dulu Baru kita coba Ke yang lain Aku seneng banget Kayak mencoba hal baru Itu kayak asik banget Sumpah Terus kayak Selalu Menyenangkan Punya perasaan Kayak Wih mau kagetin nih Penonton yang nonton hari itu Dengan gembrakanku Yang misalnya kayak kemarin Hagavi Jadi Seru banget Perasaannya gimana Perasaannya seneng banget Yang pasti Soalnya aku pengen banget Hagavi Udah dari lama Tapi kayak selalu gak pernah Gak pernah bisa Maksudnya Bukan yang gak pernah bisa ya Apa ya Kayak Cuma ngomong dong gitu loh Kayak aku gak ada usaha Kayak Buat belajar sendiri gitu Tapi kemarin Aku bener-bener mau banget Jadi Untungnya sama mute Jadi kita bisa bekerja sama Bisa Apa namanya Bisa saling mengajar ya Jadi Kemarin aku ngajarin dia Sundere Dia ngajarin aku Hagavi Nanti ya Kangen Cika gak kangen banget Tapi untungnya Sama geng-geng Sama geng cegilku Kita masih Masih catan banget sih Gak berkurang Setiap hari Kayak masih nanyain Hari ini kemana guys Hari ini ngapain aja Gitu Kangen Cika sih Kayak Entah kenapa ya Dia Selalu kayak gitu ya Setiap member yang abis Great makin cakep ya Aku liat Tiktok dia tuh Aku langsung kayak Screenshot Terus aku Kirim di group Yang ada Yang kita berempat Kayak Kak gila ya Cakep banget Aku gitu Cakep banget Rap tintem ya gak guys Cakep banget ya Udah kayak sini Ini udah cukup Kita akan men-styling Pony Tapi dulu tuh Dia kan sempet kayak agak bimbang gitu Semennya aku spill ya Oke aku Aku charge Aku cabut aja deh Sebentar ya guys Aku harus Pindahin bareng-bareng Aduh di kamar aku tuh Banyak banget Barang Asli aku pusing banget Kayak So many stuff Oke Udah aku mau kayak gini aja ya Aku mau Portrait aja Lebih lucu Jadi Sebenernya Chica itu dulu tuh Kayak sempet bimbang banget Kayak Guys menurut kalian Gue yang main rambut atau enggak Tapi sebenernya deep down Aku tuh tim Chica Rambut bule ya Aku tim Chica bule Jadi Pas Apa Pas Dia ngomong itu kayak Aku bilang Enggak ke Chica Lu bagusan bule Terus yang kayak Asya Allah juga Iya kak Lu udah Kayak itu branding lu Jamet bule gitu Terus Ya harus Berarti rambutnya harus Harus kuning dong Harus berwarna dong Ya oke Ya kak Lu cakep di apa Di apain pun Tapi gue tim Lu rambut bule Terus akira yaudah dia Dia mendengarkan temen-temen dia Oke Dia tetep bule Sampai Gret Nah terus Pas Apa Pas Udah Udah mulai show Tiba-tiba dibilang Guys gue mau hitamin rambut Tapi Karena So many Chica Apapun Apapun cakep ya Jadi Oke kak Gue dukung Terus ternyata Beneran Menggemparkan Ternyata memang cakep banget juga Aku juga bingung Dia tuh Orang tuh gak bisa jelek Gitu Jadi gak apa-apa Chica Teruskan apa yang Lu inginkan Mendukung Gak kelihatin sih Warnanya Oh iya guys Kalian Siapa yang terakhir Nonton showroom aku Sama Cepio Kan aku kan Waktu itu showroom Di tempat dia kan Terus lipstick Aku ada yang ketinggalan Ada satu lipstick Ketinggalan Tapi gak apa-apa Nanti kan ketemu lagi Thank you Disko-diskonya ya Dari tadi Akibat Ini kan Potong Rambut kan Kalau kalian nyadar Tapi sebenarnya gak terlalu kelihatan Aku layer itu Aku pendekin Nih Makanya aku bisa ngegocek Kalian aku bondol Waktu itu Karena layer depannya tuh Dipotong Jadi makin pendek Nih yang ini Tuh Jadi paling pendek segini Terus Udah gitu Poninya juga Ditebelin Nampak Jadi pas Kapan ya pertama kali ditebelin Pas pertama kali Oh pas Yalah show Cika Disitu Aku poninya ditebelin Dan rambutnya dipendekin depannya Seru banget Sumpah Boongin kalian Kayak Aku pas liat komen tuh Kayak Ini orang udah pada excited Banget nih Tapi Prank It's a prank Gak kok Sekali doang itu Udah Gak gocek Gocek Janji Janji Kenapa gak dibondolin Udah pernah Nanti kapan-kapan bondol lagi ya Seratus tahun aja Aku bondol ya Sekarang nih Aku lagi Merasa Pick Cakep-cakepnya nih Iya Saya percaya diri Tapi ya gak tau Kalau misalnya ada sesuatu Yang membuat Saya berubah pikiran ya Tapi Sekarang lagi suka-sukanya Ramut panjang Bahkan kemarin sebenernya Aku kayak agak nyesel Kayak Kenapa kemarin dipendekin ya Sama ini bawahnya juga dipendekin Nih Di bawah udah ada dikit Sepinggang Ini akan aku panjangin terus Ini nama model rambutnya apa Apa ya Gak tau juga lagi Aku kan potongnya sama Aku kan potong rambut sama kakak jagati kan Jadi sebenernya aku agak bingung ya Apa namanya ya Aku cuma bilang mau layer aja sih Kayak aku gak mau rata doang Memang aku mau ada layernya Tapi ini mirip kayak ini tau guys Butterfly cut Kalian tau butterfly cut gak sih Yang biasa tuh kalo di tiktok tuh Orang-orang potongnya tuh kayak diikat dulu Terus dipotong pake gunting Itu bisa juga Tapi aku gak kayak gitu Aku gak kentak Aku Eh Aku gak akan berani Kayak gitu Jadi aku minta kakak rambut Jik Hei Chi Guys komen dong Komen dong please Eh udah liat tiktok jik Hei Chi Belom Ada dance Sama mute Ada go heart Liat sekarang juga Kalian gak apa-apa Taus dulu nonton show rumahku Kalo bagi yang belum nonton Tiktok Official JKT48 Kalian liat dulu Terus komisnya udah Baik lagi Kalian sebenernya suka gak sih Kalo aku sama moodnya tuh Bikin konten dance gitu Kayak Gak harus di Youtube ya Kayak gak harus yang full cover dance gitu Maksudnya kayak Yang sepotong-sepotong kayak Go heart gitu Kayak tadi Atau kayak Maniac Suka banget Oke Trims Sudah suka Iya Pake sound twice Hari ini Tumben kondusif ya Komennya yang aku suka deh Kenapa gak kita Aku kan belum pernah ya kasih liat Apa aja yang aku beli di Jepang ya Oke Jadi Sebenernya Halo yang aku beli kebanyakan tuh Dalam make up Jadi aku akan Kasih liat make up apa aja Bahkan ada yang belum aku buka Ada sih yang dibuka Tapi belum Belum aku taro di pouch Aku baru masih taro di plastik Jadi Apa Di Jepang Kalian tau kosme kan Tempat yang ada di Itu dimana ya Di Itu Lupa kok dimana ya Di deket harajuku lah Pokoknya itu udah kosme Itu Itu viral Jadi tetap juga ada Nah aku tuh Aku disitu Aku beli Ini Yang pertama Aku beli bedak Aku banyak banget beli make up asli Aku kayaknya Kalau misalnya 100% itu belanjaan di Jepang Aku kayak 70% make up Yang pertama aku ada ini Aku udah bedak Ini kayak merk Jepang Atau merk Korea Gak tau Aku sebenernya agak lupa ya Nah ini tuh kenapa aku beli ini Karena Ini kan ada testernya ya Awal tuh aku kayak cuma liat-liatan doang Nah abis itu Aku tuh kayak Pas aku taro di tangan Dia tuh kayak Tau gak sih Kayak butirannya tuh Kayak mengkilap gitu loh Aku jadi penasaran Tapi belum aku pake sama sekali Tapi karena Tapi kemarin aku sempet cobain di tangan Dan emang mengkilap Gaksin butirannya tuh Halus banget Terus kayak dia tuh Katanya Kalau ada Ada SPF-nya Ada SPF 30++ Kita coba Wow Aku melakukan kebodohan guys Dia tumpah guys Tapi gak apa Ada puff-nya Coba kita Kita coba di muka ya Aku belum pernah Ini pertama kali aku coba nih Showroom lagi Ini bahkan plastiknya Ini Sekarang aku coba Oke kebanyakan Tapi gak apa-apa Wah aku kayak Tau gak sih Aku kayak bocah yang Bocah yang Di komplek Yang Sore-sore abis Mandi Di kamera Gak keliatan ya Tapi ini ya Kayak di tangan tuh Memang kilap gitu loh Tapi kalau disitu Kayak gak terlalu keliatan Sebenernya Tapi oke Gak apa-apa Aku suka pake bedak Tapi ini bukanlah Bedak jod Ini bedak jesi Aku beli sendiri Sebenernya There's no such thing As bedak jod Tapi kayak It's okay Let's not ruin People's fun Jadi gak apa-apa Let's keep it secret Nah terus Aku beli ini juga Aku beli bedak kulomi Nah ini Ini juga Dia Apa ya Dia puffnya enak banget Sumpah puffnya enak banget Dan dia tuh juga sama Pas pertama kali Aku liat testernya Aku coba di tangan Dia tuh mengkilap juga Aku suka Kayaknya ini sama deh Tapi bedanya adalah Sumpah semua hal yang kuromi Saya rasa Pengen Aku beli semua Tapi Jangan ya Nah bedanya adalah Ini tuh lebih pink Dia tuh undertone Lebih pink Ini lebih kuning Kalian bisa lihat Gak perbedaan warnanya Guys tuh Ini lebih merah gitu kan Yang ini Kalau ini lebih kuning Tapi ini translucent sih Sebenernya Oh ini dua Brand korea Ada yang soalnya made in japan Dua-duanya Lucu banget Tapi belum aku taruh Di pouch makeup Soalnya bedak aku masih ada Dan Aku gak mau Penuh-penuhin pouch makeup Apalagi aku sudah Misuh-misuh di PM Kalau misalnya pouch makeup Aku tuh selalu kekecilan Dan makeup aku bayangkan Tapi Aku tetep beli makeup Gak apa-apa Itu adalah kesenangan tersendiri Tapi enaknya adalah Dia tuh halus banget Dia tuh butirannya halus Jadi Jadi muka halus Enak Habis itu Aku beli Ini juga Ini katanya sih Cushion nomor satu di Jepang Bahkan kayak sampai ada Penghargaannya gitu Nah ini adalah Mask Fit Aura Cushion Ini ada SPF-nya juga Nah aku beli dua Udah aku buka Satu Yang Jadi dia tuh ada empat macem Dia ada yang merah Ada yang Kalau ada yang cewe-cewe disini Yang suka ngikutin makeup-makeupan Kalian pasti tau ini Ada yang warna merah Ada yang warna hitam Ada yang warna pink Ada yang warna putih Ada yang warna silver Dan ada yang kristal Sebenernya banyak tuh Tapi beda-beda Ada yang kayak Buat oily skin Ada yang buat dry skin Ada yang Coverage-nya bagus Ada yang gak Gak terlalu coverage Jadi beda-beda Nah aku bilang ini Karena dia tuh Soalnya Apa ya Aku juga lupa ya Oh karena dia tuh Gak oxidize kan Atau oxidize gak sih Kalau oxidize ya Ceritanya Kalau misalnya aku nih Aku pake Aku pake cushion Nah dia tuh gak berapa lama Dia tuh kayak bakal menggelap gitu Nah itu namanya oxidize Nah yang ini tuh Klaimnya gak oxidize Jadi Aku coba kan Nah sebenernya tuh oke banget Dia tuh kayak Klaimnya tuh ringan banget Ini Itu ringan banget Apa Klaimnya tuh ringan banget Kayak gak pake apa-apa Tapi full coverage gitu Ya bahas Indonesia Oxidasi Nah Pas kemarin aku coba Aku ke Disney sih Pake Coba pake cushion ini Dia tuh sebenernya Emang Apa ya Dia tuh glow dewy banget Kayak Kalau kalian suka glass skin Korea gitu Ini Ini enak sih Ini bagus sih Dan emang ringan Tapi Kalau menurut aku Ini gak terlalu coverage ya Kayak Lebih bagusan brand-brand lokal Yang coverage disini Atau gak Yang lain Yang Mungkin yang merah Yang viral tuh Mungkin coveragenya oke Tapi aku gak beli yang itu Karena itu oxidize Di muka aku Jadi Gak apa-apa Dan semua makeup disana Lebih murah Jadi that's why Aku beli banyak banget Nah abis itu Aku Selain itu Aku juga beli Nih Ini masih brand yang sama Aku beli yang versi Crystalnya Beda kan Nah kalau ini Aku gak tau bedanya apa Mungkin tapi Kalau ini tuh kayak Nih Ada deh yang perbedaannya Perbedaannya itu Kalau yang ini tuh Kayak gini Dia tuh kayak langsung Ke Apa sih Ke busanya Kalau misalnya yang Crystal ini Dia tuh Mesh gitu loh Jadi kayak Ada kayak jaring-jaring Supaya kayak gak terlalu baik Produk yang Kayak Gak Gak boros lah Gitu Jadi Itu tuh Semua kayak cuma 200 ribuan That's why aku beli banyak banget Kalau di Indonesia Gak tau berapa Bahkan gak ada di Indonesia Makanya aku beli banyak Nah abis itu Aku beli Apalagi ya Oh aku beli lipstick ini Ini baru juga Suka gak warna Ini warna kayak Agak pink Merah Aku suka banget Makeup Korea Atau Jepang Kayak Aku sesuai Soalnya itu kayak Apa ya Cocok Di aku gitu loh Aku gak cocok banget Makeup yang Makeup American Western Yang bold banget Terus aku juga beli Ini Jadi Pas kita pulang Kan kita kan ke airport Di airport tuh ada duty free kan Nama tempatnya Terus aku beli Lipstick-lipstick Yang Tau kan ya Bedanya apa Nah ini pertama Yang Kalian udah tau pasti Kalau misalnya udah nonton Showroom CPIO sama aku Terus ini Ini bullet lipstick Aku suka warnanya Terus Ini juga Tapi sebenernya Kalau ini kayaknya gak cocok Buat perform Dipake ini kayak Buat daily aja Kalau perform bisa tuh Aku suka pake yang Matesolnya ya Kalau misalnya Aku pake yang glossy Kadang tuh kan Kan rambutnya suka kesini-sini ya Nah Kadang tuh suka nempel Di bibir Di bibir tuh suka nempel Jadi gak bisa banget Kalau perform pake yang glossy-glossy Kita harus pake yang made Semoga ngerti ya guys Semoga ngerti Nah abis itu Setelah itu aku juga beli bedak Bedak warna pink lucu banget Ini bedak biasa Bedak compact powder Terus ini tuh Aku belinya terpisah Sponge-nya karena gak ada Kayak dia tuh Dia gak Kayak Gak satu paket gitu Sama sponge-nya Jadi aku beli sendiri Nah ini tuh lucunya adalah Dia tuh kayak Nih aku giniin ya Dia tuh kayak agak pink gitu loh Cocok banget sama aku Yang undertone-nya pink Jadi Ini lucu banget Aku suka Terus warnanya pink Gemes banget Aku ada beli blush on juga Aku beli blush on Tapi ini sebenernya gak terlalu keliatan di mukaku Aku lagi Aku yang ini bukan pake yang ini Ini aku pake yang lain Ini tapi merek Korea Ya enggak Ini brand China banget Lucu banget Aku suka banget blush on Aku kayak suka pipi aku merah Aku suka pipi aku merona Kayak Kayak blushing Bahkan ya Kayak kadang kalo misalnya gak pake lipstick Pake blush on tuh wajib Soalnya kayak gak pucet gitu loh mukanya Kalo pake pink-pink Atau merah-merah Abis itu aku beli Oh ada satu cushion juga Ketinggalan Cushion Aku beli ini Ini cushion juga Ini kasihin juga Sama Ini aku juga beli Ini aku beli 800 ribu doang Yang sebenernya harga Soalnya kalo di Indonesia tuh Enggak semurah itu Aku beli ini Aku beli Contour Ini tuh buat shading powder Buat kayak pipinya tirus nih I'm gonna show you how it's work Jadi ini ada Ini ya Brush-nya Kita giniin Supaya kayak Kalo misalnya kalian mau tirus Gitu Sudah Abis itu apalagi ya Aku beli apa ya Aku lupa Wait Oh aku beli Setting spray-nya juga Abis itu aku beli mascara Ini best Ini mascara terbaik Aku selalu pake mascara Merk Jepang Sebenernya awal itu Aku dikasih oleh Dari Cepio Dan Aku cocok banget Sama mascara Jadi aku selalu beli ini Jadi kayak Pas kemarin aku kesana Aku udah stock banyak Supaya aku tidak akan Pernah kehabisan mascara Jadi nanti Kalo misalnya temen aku Yang mau ke Jepang Atau aku ke Jepang lagi Aku bakal beli Kayak itu adalah Barang wajib yang aku beli Disana Karena itu udah kebutuhan Dan Aku selain itu aku beli ini juga Aku beli hair oil Sama Ini tuh katanya brandnya tuh Terkenal banget di Jepang Dan emang bagus banget Ini hair oil Jadi kayak misalnya kalian Abis keramas Kalian harus pake Ini Setengah kering Pas rambutnya masih setengah kering Pake ini Supaya nanti Rambutnya halus banget Kalian tau kan guna hair oil apa Terus aku beli ini juga Aku beli shampoo-nya Shampoo-nya juga enak banget Terus ini wanginya Wangi Wangi apa ya Guys lupa aku ini Ya adalah Terus aku beli apa lagi ya Aku beli ini juga Ini katanya bagus banget Di Jepang Jadi aku beli Gila serum Buat muka Tapi aku belum ready pake Karena kayak aku masih baik buat skin cream Belum abis aku pake Tapi kayak aku selalu beli Karena lucu Dan aku beli ini buat sahabat aku Buat Ola Aku beli dia maskara juga Ini merk yang sama Tapi beda Dia udah Udah dapet Penghapusnya gitu loh Ini buat hapus maskaranya Aku beli dia dulu Dia aku beli Beli dua Nggak beli sih Ini tip sih dia Gucu Lihat lagi Aku beli banyak banget Kayak sasli Udah sih ya Udah sih Kalo yang makeup-makeup sih Segitu aja Discount nggak copyback? Sebenernya enggak Tapi You know there's a thing called Text free Dan disana tuh ada minimum Apa ya Minimum pembelian Jadi Girl math Jadi kita harus beli lebih banyak Supaya dapet text free Gitu guys Jadi Kemampian harus beli paspor Supaya Bisa mendapatkan Namanya text free Beli baju Beli juga Kalian mau lihat Kalian mau lihat nggak? Kalo enggak Nggak apa-apa Jawab dulu Mau lihat atau enggak Kan jadi lebih mahal Tapi Sama aja Kalo misalnya belinya dikit Tapi tetapi Nggak nyampe minimum Pembayaran Dan nggak dapet text free Ya sama aja Mending sekalian mahal aja Maksudnya Sekalian Maksudnya Mahal Tapi barangnya banyak gitu Nggak dikit Oke Aku akan Beri Lihat kalian Jadi ini Aku belum semuanya Tapi ini Yang beberapa Yang belum pengen aku pake Dan pengen aku simpen dulu Belum dicuci Jadi Nggak akan aku pake Untuk sementara waktu Jadi ini pertama Aku Jadi tuh Ini belinya di fashion outlet Di outlet gitu Pas kita dari Apa Pas kita KTW Ke Tokyo Ini pertama adalah Dia tuh kayak Dua set kit logo Sini Dalamnya kayak gini Terus dia tuh Bahannya rajut Terus kayak Ini lucu banget Ini kayak gini Terus Tapi luarnya ada Ada jininya Ada outernya Oh nggak pede sih Pake gitu doang Ada outernya nih Ada kayak Gini Ini lucu banget kan Lucu banget Lucu banget Eh kalian mau tau nggak aku Belanja makeup Abis Abis berapa Kalian pasti Tapi kayak Ini kayak worth it banget Dapetnya banyak Jadi kalian nggak boleh Kayak Boros-boros Nggak boleh Sudah lewat Aku happy Yang penting aku happy I deserve it Oke jadi ini lucu banget Ini kayak Kayak ini guys Kayak Biskuit gitu Warnya aku suka deh Kayak coklat Biskuit Nah Oh ini kayak Apa ya Nggak nggak Sampai 7 juta juga sih Ini adalah Yang kedua Ini dari Store yang sama Nah kalau ini Ini tuh cuma satu set doang Terus ini lucu banget Itu kayak cookies and cream Nggak sih kan Kayak ngeliatnya kayak cookies and cream Nggak Iya kan Itu dia kayak gini doang Nah tengahnya tuh bolong Jadi nanti aku bisa pake Aku harus pake Kayak harus pake kemben lagi Terus Terus Lucu banget Dan ini tuh cuma 200 ribuan Semuanya Jadi ini I got like Totalnya kayak 400 500 ribuan Tapi dapet Dua dan lucu Itu menurut aku worth it banget sih Iya kan Kayak cookies and cream kan Setuju juga kan Setuju Oke Terima kasih ya Sudah setuju dengan aku Kalau beli beri cobain nggak Cobain tapi Karena aku belum pertama kali ya Kesana ya Di Jepang ya Ini lucu banget Asli Jadi Tapi sebenernya Ini tuh make sense Kayak sebenernya Nggak pernah kepikiran Sama aku Apa solusinya Tapi aku tuh selalu kayak Kepikiran Kayak misalnya satu store nih Dia Nyediain fitting room Dia tuh kayak Takut gaya Misalnya nih Cewek Misalnya pake make up gitu Kan takut bajunya Kena make up kan Kalau misalnya amit-amit Nggak dibeli Kan nanti kotor gitu Nah Itu sebenernya selalu kepikiran Sama aku Kayak gimana caranya Solusinya Nah Di Indonesia tuh kayak Nggak tau ya Aku tuh nggak tau Nggak ada Atau aku belum nemuin aja Store yang kayak gini Tapi Kalau di Jepang tuh Mereka nyediain kayak plastik gitu loh Buat nutupin muka Supaya Kalau misalnya pake Make up Jadi nggak kotor gitu loh Kena baju Dan tuh menurut aku tuh Pinter banget sih Itu Pinter dan Kayak Nggak pernah Pikir kan sama aku Solusinya tuh kayak gitu Tapi aku selalu kepikiran Kayak Gimana ya caranya Supaya Kayak misalnya Orang mau cobain baju Tapi dia pake make up Kan takut Kayak takut kena baju gitu kan Jadi Apa Gimana solusinya gitu Nah Kemarin disana Aku Dekat deket aja Ini yang bisa diraih Di Dari sini Tapi tuh bukan Klasik resek juga loh Kayak Apa ya Buat yang Aku nggak tau bahannya Bahan apa Terus itu Kalau misalnya kalian lihat Pasti tau deh Aku suka banget Baju-baju lucu Kayak Sebenernya ini Kayak My Esthetics My Style So sebenernya Nggak yang kayaknya Tapi Ini lucu Aku harus punya Tapi aku Nggak pernah Terpikirkan Kayak Bakal beli baju kayak ini Ini lucu banget Asli Terus aku juga Beli Apa ya Aku beli kaos kaki Aku beli kaos kaki Banyak Ntar deh Aku kasih lihat Tunggu Aku harus lipat dulu Kalau nggak Mami aku marah Sebenernya kamar aku Berantakan banget Di bawah tuh Backbat rambut Di lantai Karena rambut aku rontok Kayaknya rambutnya rontok Juga nggak sih Oh eh Masih ada billnya Yang tuh rambutnya Pada rontok nggak sih Nih Di Jepang Aku beli banyak banget Aku beli banyak banget Kaos kaki Kaos kaki lucu Lucu banget Sanrio Masih aku beli ini Kulomi Kulomi Ada tiga Seneng banget Aku suka banget Kaos kaki I love Kaos kaki aku suka yang lucu-lucu Walaupun nggak kelihatan ya Kayaknya kan dipakai sepatu juga Kayaknya lucu banget Sekeju itu Kulomi Kulomi Ini lucu banget Lucu banget Terima kasih Terima kasih Tuhan Sudah menciptakan Karakter yang bernama Kulomi Beri di Jepang Iya Beri Jepang Lebih lucu Cici Terima kasih ya Terima kasih Aku beli banyak Buat Asel Buat Cica Aku beli kos kaki-kos kaki lucu juga Buat Ola juga Gitu Koleksi banyak Iya dong Aku suka banget Kromi Habis berapa duit Tebak aja deh Tebak-tebakan ya Terus aku, kemarin kan aku bawa duit banyak ya Terus disana tuh kan banyak banget koin dan bisa pakai koin banyak kan Nah pas pulang aku tuh masih ngisah koin banyak banget Tapi kayak banyaknya tuh bukan kayak yang bernilai Ini tuh kayak cuma satu Satu koin Nih, satu lagi Ada ini lima Koinnya bulet dan bolong guys Aku pakai dompet ini, khusus koin kemarin Jadi kalau cash aku nggak masukin di dompet, jadi aku taruh di tas aja Karena kayak, apa ya Aku males bawa dompet yang panjang-panjang Oh iya udah cerita, lupa Tapi kan koin nggak bisa ditukar ya Aku kan pengennya balik lagi, dia menjadi rupiah Nggak apa-apa, tapi nggak bisa ya udah Guys, aku lucu nggak? Aku lagi pake baju New hair, new tea, new jeans Aku anaknya new jeans banget, bro WTS, emang kalo WTS ada yang mau beli Kalian mau beli emang Cuk banget, makasih ya Wah, gila sayang banget deh Aku nggak tau aja apa yang ingin aku pamerkan lagi Aku bukan pamerkan, aku tapi lebih kayak mau cerita, aku punya apa aja gitu Oke, makasih ya Hai, namaku Kulomi Aku warna ungu Masih, udah gede, masih main boneka Enggak, aku nggak main boneka Cuma main boneka Kulomi doang Yang lain enggak Tapi tetep aja masih boneka Enggak, aku cuma main Kulomi doang Aku punya ini Kembaran sama cegil Warna ungu Klarifikasi apaan sih? Apaan klarifikasi Agafi itu klarifikasi apa? Apa yang harus diklarifikasi? Lucu terus adik Cina Aku bukan adik ya Aku sudah cici ya Aku banyak banget barang ungu Aku, my favorite color is purple Sekamar sama siapa? Aku sekamar sama Christy Yang boleh menggil aku anak Cina cuma ke Cika doang Tapi Yaudah kecerik Eh, kecerik Kecerik Kecerikan Iya Kecerik nyangkut Yaudah, apa yang harus diklarifikasi? Yang menyangkut itu Karena dia tuh nyangkut sama gelang Kan ada gelang ya Nah, waktu dibuka Dia tuh nyangkut guys Jadi, yaudah Nggak apa-apa Kita coba lagi next time ya Next time nggak akan nyangkut Cepio dimana? Cepio masih di Malaysia Gimana sih kamu Kamu nggak mengikuti keseharian member JKT48? Ya kan mereka lagi di Malaysia Apakah kamu sebenarnya udah tahu Tapi pura-pura nanya aja kan? Basa-basi aja kan? So, Delshell live sebelum Lashongga Kamu aja yang nyuruh Next time ter... Hmm, bagus banget Itu ide yang bagus Kapan-kapan Kayak ceketnya kita terbangan kali ya Kayak Kemuka orang Nanggap janda Jangan ya tidak boleh main fisik ya Tidak boleh kekerasan Nanti dimarahin Kapan ceri pengen banget ngumpul lagi asli Aku kayak Kangen banget guys Kapan kita bertemu lagi Aku hari-hari gue berasa hampa Berarti tidak ada kalian Gitu Aku kangen banget bersama teman-teman aku Bersama sahabat-sahabat aku Sahabat terbaik Sahabat di Nomor satu dalam lubuk hati aku Sejak kapan Se-purple itu Hmm Jujur aku gak tau ya Aku lupa juga ya Tapi kayak Kayaknya pas Oh enggak Awannya aku suka ungu dulu Baru aku suka kuromi Padahal sebenarnya Kayak aku Aku takut banget tau Pas sahabat aku kayak Takut dibilang so lucu Harusnya Soalnya Tadinya tuh ya Aku mau kayak gini Manolognya Hmm Ini sama sekali gak mungkin Aku pikir gitu Tapi Sepertinya aku Jadi suka sama Kiemu Aku tadi mau kayak gitu guys Aku kayak mau yang alay Kayak itu kan branding aku ya Tapi Kayak Kalo dipikir-pikir Itu kan baru pertama kali ya Jadi Jangan berulah dulu aja gitu Ya udah Nanti next time ya Kita Gak tau Boleh diganti gak sih Itu monolognya Rasa aku pengen ganti deh Kayak pengen ngomong yang lain Kayak Hmm Ini sama sekali gak mungkin Aku pikir gitu Tapi Sepertinya aku Jadi suka sama Aku Gitu Kayak cerita self-love gitu kan Tapi kayaknya Gak boleh diganti guys Tapi aku gak expect Banget Kayak Rame banget Di twitter Aku kan Liat ininya kan Apa Liat komen-komennya Kayak Oh ternyata pada suka ya Aku overthink Aku takut Kayak dia bilang So lucu Tapi gak ternyata Emang lucu beneran kan Apa nanti Aku Coba unit song lain Aku pengen banget Coba unit song lain Di Ramune Sejujurnya Kan Nesumiti udah tinggal Apa berarti Manazashi Sama Burun Munte Tapi kayak aku pengen Manazashi sih Burun Munte tuh kayak Susah banget gak sih Kayak aku gak bisa Yang kayak Centil Kenapa aku susah Susah banget Centil Terus kayak aku merasa Mute tuh cocok banget Di Sundere Kayak dia cocok banget Yang kayak It's me Mumu Chang Dia tuh cocok banget Kayak gitu Yang kayak Centil Dan genit Gitu Aku tuh genit Gak bisa Oke Aku gak bisa Kayak gitu Asli Aku pemalu Aku tuh Antar Antar Atau Ya Yang hangat Yang kayak Sambil memutar Kaleidoskop Yang Atau gak Yang kayak Nice to Micu Gitu Aku gak bisa Yang kayak Gak tau sih Oke Tapi Apa ya Susah aja sih Maksudnya kayak Walaupun terlihatnya Seperti itu Tapi kayak Agak susah Agak effort banget Gitu Supaya Menjadi Centil Tapi agak Agak susah Member tergagenit Memang Member tergagenit Tapi Kamu mandazashi sayonara Tuh kayak Dia tuh Cool and misterius Gitu loh Kayak Aku pengen Cocoknya Sama siapa guys Kalo mau mandazashi sayonara Ulta mau di ucapin Sama Kachi Taylor Aku liat tuh Ucapannya Buat Cepio Mau dong Tapi aku lebih pengen Sama Sama Cipung Boleh gak Aku minta Ucapan dari Cipung Sama Ola Oke Nanti aku tanya dulu Ola nya mau atau enggak ya Abe Cekut atau Cipung Dua-duanya Hahaha Makasih ya Udah bikin Udah kasih ide Oke Dua-duanya aku mau Ucapan dari Abe Cekut Cipung Habis itu Siapa lagi ya Dari Kak C. Taylor Swift Juga boleh ya Terus dari Aku sukanya sama siapa aja sih Guys lupa aku Kan Abe Cekut Cipung Pak Muh Boleh banget Boleh banget Dari Ini ya dari Kak Fadil Jaidi ya Tolong ya guys Kalau kulang tahun ya Mau banget Masih lama Ya gak apa-apa Makanya Jasin-Jasin note dulu Ucah Boleh banget aku pengen Dari bocah-bocah Tiktok Kayak dari Ucah Dari Kavi Atau Kavi kan Dari Ebra Dari Jema Kalian tau gak sih Bocah-bocah tiktok itu Bayi-bayi Tiktok Kayak aku cantik gak Aldita Hair Mau banget Mau banget Dari Ganta Mau banget Aku mau dari Ganta Dari Kak Fuji Dari 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 Abe Cia Boleh juga Kalau gak dapet Abe Cekut Abe Cia Juga gak apa-apa Plus Cia nya tuh Boleh Terus dari Siapa dari Daripada Dari Dari Tadi Dari Pak Jokowi Mau banget Mau banget Willy Salim Boleh Boleh Willy Salim Dari 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 Elon Musk Mau banget Dari Kohansson Boleh tuh Mirip Jessie Semuanya Boleh Dari Influencer Influencer Selebtok Selebtok Lumayan Kan Siapa tau Nanti Diundang lagi Ke TikTok Reply TikTok Rewind Iya TikTok Reply Eh Ako kalin Ngantok Ngantok Kayak Dari Rafathar Imen Banget Kalo bisa Eh Ini Dari Tadi Dicatatkan Aku Juga Mau Dari Rafathar Ako nyam nyam kenyang am nyam nyam kenyang am rosy 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 oh sakit guys dia bandel aku dipukul guys udah stop aneh ah dari tadi gak dinyat aku kecewa banget asli air mataku udah mau mengalir di bentar lagi kukunya cek makasih ya skincare time oke tutup matanya ya oke kita pakai setting spray dulu ya oke kita pakai lipstick dulu ya gini oke sudah cantik ayo nyanyi dulu hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati suntikan apapun tidak berguna yeay kamu sudah resmi menjadi member di the 48 karena sudah dimakeupin aku laneng laneng cowo ya gapapa oke saatnya selesai terimakasih sudah nonton showroom hari ini ayo mau screenshot dulu gak screenshot dulu dalam makan gak screenshot kali ini aku main bener aku main lucu aku mau stop aneh stop gue panggil damkan lucu banget nah emang boleh selucu dan se 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 mem bikin aku ketawa itu Gampang jelek banget Ah, puasa gini jelek banget Ah, kenapa aku kayak gitu Terima kasih ya, aku baca podium ya Oke, nomor 13 ada Kak Eri FD Terima kasih Nomor 12 ada Yumi Nomor 10 ada Kak Yeriko Nomor 10 ada Unjuk The Beast Nomor 9 ada Kak Cira Nomor 8 ada Kak Iqbal Nomor 7 ada Kak Amelia Nomor 6 ada Kak Yos Nomor 5 ada SM Disvel Nomor 8 ada Kak Jesryu Nomor 3 ada Kak Gled Nomor 2 ada David Dan nomor 1 ada Dek Piko Terima kasih ya Tonton hari ini Semoga nanti kita bisa live Lalu dulu kita sisir 2 rambutnya Biar saman kayak aku nih Bye bye selamat bobo Terima kasih gifnya Sampai jumpa di video selanjutnya